Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Semoga sehat selalu Kali ini kita akan praktek Membuat kartu ucapan Idul Fitri Ini bentuknya pop up Masjid Oke langsung saja kita praktekkan Yang pertama ini dari satu lembar kertas putih Ini kertas cover atau kertas silit Langsung saja kita Buat lipatan Ini kita buat lipatan di tengahnya Ini ya kita rapikan Kemudian untuk selanjutnya Ini kita Buat pertama kali Adalah bentuk kotak Atau masjidnya Ini bangunan utama masjidnya Nanti untuk ukurannya Sembarang Ini aku pilih segini Kemudian Kanan dan kirinya Kita buat terlebih dahulu Ini yang dibawah juga Sudah kita perjelas dengan Sambungan Garisnya Nih Nah Kira-kira Seperti ini Untuk selanjutnya Mari kita Potong terlebih dahulu Untuk garis kanan dan kirinya Ini ingat Yang dipotong Kanan dan kiri saja Ini satu Kemudian Kita potong lagi Satunya Nah Seperti ini Kemudian Ini kita Balik Kemudian ini Ketemu Garis-garisnya Ya Kanan dan kirinya Diluruskan Kemudian Ini Nah Seperti ini teman-teman Ketemu Seperti ini Kemudian Untuk selanjutnya Dari yang Atas ini Atau satu lembar ini Yang atas ini Ini kita buat Kubahnya Terlebih dahulu Ini Di tengah-tengah Ya Kita buat Kubah Teman-teman Bisa Langsung Membuat gambar Dengan bentuk Kubah Kemudian Yang kita balik Yang bawahnya Ini adalah Kita gambar Pintu-pintunya Ini kita gambar Pintu utama Dulu Ini yang Di bagian tengah Kemudian Ini yang satunya Yang Sampingnya Kita bikin Beberapa pintu Untuk selanjutnya Ini mari kita Potong Nah Kita buka Terlebih dahulu Kemudian Kita Potong Sesuai dengan Garis-garis ini Untuk bentuk Kubahnya Ini kita Potong Terlebih dahulu Atau diiris Ini Kita sesuaikan Awas ini Kalau misalnya Pakai silet Harus hati-hati Ya 输 hit Langkah Sesuai Pintu utama Terlebih dahulu MatIS Tidak Haket Sep disposit setelah kita lubangi teman-teman ini jadinya seperti ini ini kita buka kemudian kubahnya juga membuka nah nih bangunan masjidnya sudah kelihatan nah untuk selanjutnya mari kita hias untuk kubah dan pintu-pintunya ini kita siapkan lem kemudian kita tempel dengan warna merah atau nanti teman-teman bisa menyesuaikan yang penting kubahnya kita hiasi kemudian pintu-pintunya ini juga Nah untuk selanjutnya Kita pasang Tulisan selamat Ini aku bikin Sudah bikin dari kertas Origami dan Sudah ditulisi Teman-teman nanti juga bisa ikut Oke teman-teman Selamat tulis fitri Kemudian kita buka Jadinya seperti ini Untuk selanjutnya mari kita Selesaikan Kartunya Ini aku siapkan covernya Ini kita Kekuk atau kita lipat Nanti untuk dasarannya Kemudian garis tengah Dengan garis tengah Ketemu Seperti ini Kemudian kita Lem terlebih dahulu Ya Selamat menikmati Kita ratakan Kemudian kita Tutupkan Dendeng Mari kita buka kartunya Dendeng Untuk kubahnya kita buka Oke Teman-teman Selamat Idul fitri Kartu kita Sudah Jadi Jangan lupa like, komen, subscribe Dan Pecet tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya